Hahaha, kamu mortals dan kamu frail, limp, pathetic bodies. Kamu pikir Molekbal, Lord of Domination, akan begitu mudah menerima kamu? Melindungi masyarakat yang terkucilkan. Tetapi, ada salah satu Dedrick Prince yang full jahat, tanpa ada setetik kebaikan dalam dirinya. Namanya adalah Molekbal, Dedrick Prince of Domination. Beri namanya saja sudah terdengar jahat. Mari kita bahas lebih dalam mengenai Molekbal ini. Siapa dia, dan bagaimana perannya di Aurbis, terutama di Tamriel. Molekbal dalam bahasa El Novi Kuno berarti Firestone atau Batu Api. Molekbal memiliki banyak julukan, yang paling terkenal adalah Dedrick Prince of Domination. Domination di sini berarti penguasaan atau menguasai. Nama ini sesuai dengan Fire milik Molekbal, yaitu dominasi atau penguasaan dan perbudakan para mortal. Tujuan utamanya adalah mengambil jiwa semua mortal yang ada di Nern untuk dibawa ke Oblivion. Molekbal sangat safar dalam menjalankan rencana-rencana jahatnya. Dia dengan hati-hati menciptakan tipuan-tipuan bagi para mortal untuk mencapai tujuannya. Ia sangat senang dengan penderitaan para mortal. Ia pun sering menyiksa para mortal untuk kesenangannya sendiri. Molekbal sangat dekat dengan nekromensi. Ia sering menggunakan mayat hidup untuk kepentingannya, dan memaksa para pengikutnya untuk melayaninya setelah meninggal. Ia bisa memperpanjang usia para mortal, tetapi hal ini dilakukan hanya untuk memperlama penderitaan mereka. Molekbal memiliki banyak nama atau titel yang ia berikan sendiri atau diberikan oleh orang lain. Beberapa nama yang biasa digunakan untuk menyebut Molekbal adalah God of Scheme atau Dewa Rencana Lecik, Harvester of Souls atau Pengumpul Jiwa, Lord of Domination dan Prince of Domination, serta Lord of Brutality. Nama-nama ini biasa digunakan oleh masyarakat umum dalam menyebut Molekbal. Mereka juga menjuluki Molekbal berdasarkan Sphere-nya, sehingga muncul nama-nama seperti Harvester, Lord of Corruption, The Corruptor, The Tormenter of Man, The Lord of Troubles, The Prince of Schemes, The God of Brutality, The Sower of Strife, dan The Scheming Lord of Cold Harbor. Nama-nama yang berkaitan dengan Sphere ini juga biasa digunakan dalam karya fiksi atau lagu-lagu para bard di Dambriel. Lord Vivek menyebut Molekbal sebagai King of... atau Raja Pemer... Nama King of F**k ini dikaitkan dengan sifat alamiah Molekbal yang sangat keji, juga dengan fakta bahwa ia banyak memper... para mortal, terutama mereka menjadi vampir berdarah murni. Di kalangan para vampir, ada yang menyebut Molekbal sebagai Dark Father, Father of Vampires, dan The Father of the Undead. Nama-nama untuk Molekbal ini terlalu banyak kalau kita sebut dan jelaskan satu-satu. Molekbal biasa menampakkan dirinya dalam wujud monster bertanduk, memiliki ekor dan kaki mirip kambing. Ia berkaki dua dan biasanya tidak memakai pakaian apapun selain penutup bagian selangkangannya. Biasanya ia berwarna kelabu gelap, tetapi ia pernah menampakkan diri dengan warna hijau. Molekbal pernah menyerang kota Gilbert Dill pada masa First Era. Diceritakan bahwa kabut merah menyelingkuti kota. Kemudian, Molekbal menampakkan diri dalam wujud raksasa berkulit merah. Molekbal memiliki sifat arogan, penuh perhitungan, dan egois. Ia melihat pasifisme atau perdamaian sebagai kelemahan dan sangat senang menunjukkan kekuatannya. Molekbal memiliki sihir pikiran atau mind magic yang bisa ia gunakan untuk menyiksa pikiran para mortal, bahkan sampai menyiksa para daedra. Ketika Molekbal menggunakan mind magic ini, targetnya terhubung dengan Molekbal, sehingga target tersebut bisa melihat melalui mata Molekbal, apabila mereka bisa berkonsentrasi. Salah satu orang yang pernah terhubung dengan Molekbal adalah Kaisar Varen Aqualarios pada masa Second Era. Salah satu penggunaan mind magic ini juga pernah terjadi pada kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Kapten Blackheart. Mereka menemukan sebuah relik yang berbicara kepada mereka. Relik tersebut adalah Molekbal mengucapkan mantra untuk memanipulasi pikiran kru bajak laut Kapten Blackheart, membuat mereka tidak bisa menolak apapun perintah Kapten mereka. Sementara itu, Kapten Blackheart dikendalikan oleh Molekbal. Dalam pengaruh Molekbal, bajak laut Blackheart ini membajak ratusan kapal dan membunuh semua awak kapal yang mereka bajak. Selain melalui sihir, pengendalian pikiran ini juga bisa dicapai oleh Molekbal melalui alkemi. Mind Shriven adalah julukan bagi mereka yang terkena dampak mind magic milik Molekbal. Ketika mereka dipaksa untuk meminum racun bernama Blood of Cold Harbor, Molekbal diketahui memiliki beberapa anak. Salah satunya adalah Ozo Zakar, putra yang merupakan seorang Deidric Titan. Molekbal juga memiliki seorang putri bernama Molekgrundah, seorang Winged Twilight, yang menjalin hubungan dengan seorang Frost Atronach bernama Nomek Gwai. Molekbal tidak menyetuji hubungan putrinya ini dan menyebabkan mereka di Oblivion untuk disiksa. Kemudian, Haman Camoran, seorang pemimpin dinasti Camoran di Valenwood, mengaku bahwa dirinya adalah anak dari Molekbal dengan ibu seorang Breton. Belum pasti kejelasan tentang claim-nya ini. Plain Oblivion menet Molekbal dinamakan Cold Harbor. Cold Harbor adalah imitasi dari Nerd, tetapi dengan keadaan penuh kekacauan. Sebagai manifestasi tujuan utama Molekbal, yaitu menguasai Nerd dan membawanya ke Cold Harbor. Alam ini memiliki hawa yang sangat dingin, tanahnya berlumpur, aroma di udara kadang busuk, kadang wangi. Datarannya penuh dengan pulau-pulau melayang, dengan batu-batu yang diselumiti lumet berwarna biru. Alam ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu Shrouded Plain, Black Garrison, dan Fist of Stone. Cold Harbor ini dipenuhi oleh Daedra milik Molekbal dan para Mortal. Para Mortal ini ada yang merupakan tawanan Molekbal, ada juga yang membuat perjanjian dengan Molekbal atau beraliansi. Spesies Daedra yang menghuni Cold Harbor adalah Ada dua klan Daedra yang menempati Cold Harbor di 18 Dashbringer dan Full Killers, yang saling bersaing dalam politik di Cold Harbor. Sifkin adalah ras Dremora yang paling setia kepada Molekbal. Mereka juga sangat senang mengambil jiwa para Mortal untuk kemudian dibawa ke Cold Harbor. Para Sifkin ini menjadi bagian besar dari tentara di Cold Harbor. Flora dan Fauna yang biasa kita lihat di Tamriel juga ada yang bisa hidup di sini, seperti Natch, Gwarb, dan Skatulers. Mortal yang menempati alam ini adalah Mind Shriven, yang kita bahas barusan, dan Soul Shriven, yang merupakan tubuh dari mereka yang jiwanya diambil oleh Molekbal. The Vestige, karakter utama di game The Elder Scrolls Online, merupakan seorang Soul Shriven yang jiwanya pernah diambil oleh Molekbal. Mind Shriven dan Soul Shriven ini menjadi budak di Cold Harbor. Kemudian ada klien Argonian bernama Hach Oxith, yang pernah kita bahas sebelumnya, di mana mereka membuat perjanjian dengan Molekbal untuk menghindari Dustfall. Selain itu, di Cold Harbor juga ada Cult of Black Worms, yang merupakan sektor pengikut Manimarko, seorang necromancer legendaris yang beraliansi dengan Molekbal. Di Cold Harbor juga ada sebuah laboratorium bernama Vile Laboratory, di mana Molekbal melakukan eksperimen dan penelitian tentang daedra dan jiwa. Di sinilah Molekbal menciptakan spesies daedra baru, yaitu Sifkin, yang menjadi pengikut setianya, dan daedric titan. Para penyembah Molekbal sering melakukan pengorbanan-pengorbanan untuk memuaskan Molekbal. Mereka percaya bahwa yang lemah harus dihukum oleh yang kuat. Sekte-sekte penyembah Molekbal ini melakukan hal-hal yang keji dan tercelak. Contohnya adalah Stonefire Cult, di mana suap dan pemerasan menjadi hal biasa yang mereka lakukan untuk kepentingan kelopok mereka. Pemimpin Stonefire Cult ini adalah Jawad Thad, yang merupakan keluarga dari Jaggarthar. Ada juga kelompok penyihir bernama Fan Witches di Skyrim, di mana anggotanya menculik anak kecil untuk meningkatkan tenking mereka di kelompok tersebut. Ada juga Order of the Black Worm, yang merupakan sekte necromancer yang dipimpin oleh Manimarco, di mana mereka melakukan praktik necromancer atas nama Molekbal dan mengagungkannya. Molekbal akan memberikan keabadian kepada pengikutnya. Keabadian ini diberikan dalam bentuk Undeath, yaitu proses mengubah seseorang menjadi mayat hidup yang abadi. Contohnya adalah masyarakat Ridgefolk dari Clan Stone Talon, Ridgeclaw, dan Bonshaper. Mereka membantu Molekbal dalam invasinya ke Tamriel pada kejadian Plain Melt. Karena bantuannya ini, mereka diubah oleh Molekbal menjadi mayat hidup bernama Graveborn. Masyarakat Eilid di Shirodil hampir semuanya menyembah Daedric Prince, termasuk Molekbal. Dalam kebudayaan Eilid, Molekbal dikenal dengan nama Molekbal. Masyarakat Breton di Iliakwe memiliki kisah tradisional tentang Molekbal, tentang Terrible Torchbuck of Molekbal. Torchbuck ini adalah serangga mirip kunang-kunang khas Tamriang. Dalam cerita ini, Molekbal digambarkan sebagai entitas yang brutal dan menakutkan, yang diikuti oleh gerombolan Torchbuck berwarna biru. Di kebudayaan Danmer, Molekbal adalah pilar ketiga dari Four Corners of the House of Troubles. Ia dipenci oleh masyarakat Danmer. Hal ini karena masyarakat Danmer secara umum menyembah Boivia, yang merupakan musuh berbuyutan Molekbal. Menurut kepercayaan masyarakat Danmer, Molekbal lahir di sebuah tempat bernama Bal'ur, di Pulau Bardotel. Oleh karena itu, rontuan Bal'ur ini dianggap penting oleh klan-klan vampir di Fardenvale, terutama klan Aundai. Molekbal juga dipercaya adalah orang tua dari makhluk hutan yang berada di Molekhamur, di Fardenvale. Hutan-hutan ini diciptakan oleh Molekbal bersama Lord Vivek. Dreyuk adalah manuk laut yang berbentuk buritan humanoid dengan capet seperti kebiting. Dreyuk ini dipercaya merupakan salah satu ras bispo yang sudah lama ada di Tamriel, sama seperti Argonian dan Kajet. Dahulu kala, tas Dreyuk ini memiliki kerajaan dan peradaban yang baik. Ketika itu, mereka menyembah sebuah entitas bernama Remigimen, yang dipercaya adalah salah satu iterasi dari Molekbal. Tetapi, ini tidak sebetulnya benar, karena... Kita bahas lain kali saja. Di kebudayaan Rich Folk, ada beberapa klan yang mengagumkan Molekbal. Ia dianggap sebagai jiwa atau spirit yang merepresentasikan kesusahan. Kesusahan ini dilihat sebagai pembelajaran oleh masyarakat Rich Folk, karena mereka menghormati orang-orang yang berjuang dan bekerja keras. Molekbal tidak memberikan apa-apa kepada masyarakat Rich Folk selain rasa sakit dan penderitaan. Mereka percaya bahwa hal ini akan memperkuat mereka ketika mereka berhasil melaluinya. Salah satu klan Rich Folk yang menyembah Molekbal adalah Sinderheart Clan. Mereka sangat keji, sama seperti Molekbal. Mereka membakar hidup-hidup musuh yang mereka tangkap. Mereka juga melaksanakan ritual Briarheart dengan sedikit ekstra, di mana Briarheart tersebut dibuka roga dadanya dan diisi dengan batu bara panas. Sihir khusus Rich Folk yang dinamakan Rich Magic dipercaya diturunkan oleh Hirshin. Tetapi, ada beberapa Rich Magic yang diturunkan oleh Molekbal. Salah satunya adalah Gravesinger. Istilah ini berbeda dengan Gravesinger di kebudayaan Argonian. Gravesinger Richman merupakan necromancer yang mendapatkan sihir dari Molekbal, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan mayat melalui bibit akar bernama Bloodthorn Pine. Efek samping penggunaan sihir Gravesinger ini adalah, tubuh penggunanya akan membusuk setelah sihir Molekbal dicabut. Di kebudayaan kajit, Molekbal dikenal dengan nama Molek, yang memiliki spirit dominasi dan hukum tertinggi atau Supreme Law. Ia dianggap sebagai iblis yang akan menghalangi perjalanan spiritual seorang kajit. Kita sudah membahas di episode sebelumnya bahwa pada masa meretik era, Molekbal menurunkan vampirisme gendar dengan cara memper... ...seorang manusia bernama Lamai Belfag. Lamai kemudian menyebabkan vampirisme di seluruh penjuru Tamriel. Tidak berhenti dengan lamai saja, Molekbal terus memper... ...para mortal, menciptakan garis keturunan vampir baru. Pada masa first era, Molekbal membuat perjanjian dengan Raja Styridge dari kota Verkaf di Hammerfell. Raja Styridge adalah seorang vampir kuat yang menjadi pemimpin dari Greyhost, sebuah klan vampir yang sangat kuat. Belum pasti perjanjian macam apa yang dibuat oleh Molekbal dan Raja Styridge. Akhirnya, Molekbal membawa 13 petenggi Greyhost ke Cold Harbor untuk disiksa oleh Molekbal. Rada Al-Saran adalah satu-satunya pemimpin Greyhost yang selamat. Pada masa second era, Rada Al-Saran berusaha untuk balas dendam... ...dan membebaskan para pemimpin Greyhost dari Cold Harbor... ...dengan matuan penyihir dari Ice Ridge Coven. Pada masa first era juga, ada sebuah kelompok Elf Aenit... ...yang menyembah Molekbal di salah satu kota di daerah Greenshade di Provinsi Valenwood. Pada suatu saat, mereka berhenti memberikan sesembahan kepada Molekbal. Akhirnya, kota tersebut diselumuti api biru dan dibawa ke Cold Harbor oleh Molekbal. Pada tahun 2260 di masa first era, masyarakat Tamriel membentuk... ...angkatan laut gabungan bernama All Flags Navy untuk memerangi kaum Sloth... ...yang pada saat itu menyebarkan wabah bernama Strasian Plague ke Tamriel. Setelah mengalahkan dan meneruntukkan Coral Tower yang menjadi markas para Sloth... ...sebuah badai yang dinamakan Milestorm of Bal muncul dan menyelimuti... ...sebuah armada angkatan laut Tamriel. Badai ini menenggelamkan puluhan kapal dan membawanya ke dasar laut Abesian... ...untuk kemudian dipindah ke Cold Harbor. Pada masa first era ini, Molekbal menghancurkan sebuah kota di Valenwood... ...bernama Gilverdale. Raja Drozal dari kota Sencal di Elsewhere memanggil Molekbal... ...dan membuat perjanjian agar Molekbal menghancurkan kota Gilverdale... ...yang pada saat itu bisa dibilang bermusuhan dengan kota Sencal. Karena kehancuran di Gilverdale ini, salah satu dari The Tribunal, Sotasil... ...membuat perjanjian bernama Cold Harbor Compact bersama delapan Dedric Prince. Perjanjian ini melarang para Dedric Prince tersebut... ...untuk ikut campur dengan urusan duniawi di Nern. Molekbal dipercaya adalah Dedric Prince yang pertama kali menciptakan Soul Gem. Teori ini didukung oleh sebuah tulisan yang menjelaskan bahwa Mani Marco dan anak buahnya... ...percaya bahwa Molekbal mengetahui rahasia tentang Soul Trapping atau pencebak jiwa. Mereka mencuri Black Soul Gem dari Cold Harbor. Black Soul Gem ini kemudian direplikasi dan disebarluaskan... ...untuk para necromancer di Tamriel. Pada tahun 582 di masa Second Era, Molekbal berusaha menggabungkan Nern dengan Cold Harbor... ...dalam kejadian yang dinamakan Plain Melt. Pada saat itu, Molekbal dibantu oleh Mani Marco dan kelompoknya yang bernama Order of the Black Worn... ...serta para pengkhianat Imperial Legion yang menyebut diri mereka Legion Zero. Mereka berhasil menguasai Imperial City di Serodil... ...dan berusaha untuk melancurkan Dragonfire milik Akathos... ...yang pada saat itu menghalangi para daerjul di Nern. Upayanya ini berhasil dihentikan oleh seorang pahlawan bernama The Vestige... ...yang pada saat itu dibantu oleh para pejuang terbaik di Tamriel. Kenjadian ini merupakan main quest di game The Elder Scrolls Online. Pada tahun 405 di masa Third Era, Molekbal pernah disummon oleh seorang agent Blitz di Iliak Bay. Ia memerintahkan agent tersebut untuk membunuh seorang penyihir yang menggunakan kekuatan Molekbal tanpa izin. Setelah berhasil, agent tersebut diberikan sebuah senjata bernama Maze of Molekbal. Kemudian, pada tahun 427 di masa Third Era, Molekbal memerintahkan Nerevarin untuk membunuh seekor Daedroth bernama Mentana. Mentana dianggap malas oleh Molekbal dan tidak menyebabkan kekacauan seperti yang ditugaskan. Setelah berhasil membunuh Daedroth tersebut, Nerevarin diberikan Maze of Molekbal. Pada saat terjadi Oblivion Crisis di Sirodil, Molekbal memerintahkan The Hero of the Watch untuk menghasut orang mantan paladin bernama Melus Petilius. Ketika istrinya meninggal, Melus memutuskan untuk menjadi seorang pasifis yang cinta damai dan tidak membunuh. The Hero of the Watch diperintahkan oleh Molekbal untuk menghasut Petilius untuk membunuh menggunakan Maze of Molekbal. The Hero of the Watch akhirnya memberikan Maze tersebut kepada Melus dan menyerangnya. Akhirnya, Melus membunuh The Hero of the Watch atas dasar self-defense. Molekbal kemudian membangkitkan The Hero of the Watch dan memberikannya Maze of Molekbal. Maze of Molekbal berhasil menghasut Melus untuk membunuh. Pada tahun 201 di masa 4th era, Molekbal menghantui masyarakat Marka karena ada penyembahnya yang membangun kuil untuk Molekbal di salah satu rumah di sana. Seorang Vigilant of Standard berusaha menginvestigasi rumah tersebut, kemudian dibantu oleh The Last Dragonborn. Mereka berdua masuk ke dalam rumah tersebut dan dijebak oleh Molekbal. Mereka dipaksa untuk saling membunuh. The Last Dragonborn berhasil menang dan membunuh Vigilant tersebut. Hal ini merupakan ujian dari Molekbal untuk menentukan siapa yang paling kuat dan cocok untuk melaksanakan tugas darinya. Molekbal kemudian memerintahkan The Last Dragonborn untuk menyelamatkan seorang Priest of Boethiah bernama Logrul, yang pada saat itu diterangkap oleh kelompok bandit. Boethiah adalah Deidreepress yang menjadi musuh Molekbal. Nah, Priest of Boethiah yang dicari ini menodai dan merusak kuil-kuil milik Molekbal di Skyrim. Akhirnya, The Last Dragonborn menyelamatkannya dan membawanya ke kuil Molekbal di Markad. Di sana, The Last Dragonborn menyiksa Priest tersebut menggunakan Maze of Molekbal, sampai Priest tersebut menyerah dan jiwanya dibawa ke Gold Harbor. Molekbal senang dan memberikan Maze of Molekbal tadi ke The Last Dragonborn. Molekbal memiliki banyak musuh, baik itu Divine maupun Dietrich Prince. Meridia, Dietrich Prince of Life and Light, adalah musuh bebuyutan Molekbal karena sifir mereka yang berbanding terbalik. Meridia merepresentasikan kehidupan dan energi cahaya, sedangkan Molekbal merepresentasikan kematian dan kegelapan. Meridia memiliki peran dalam menggagalkan upaya Molekbal dalam kejadian Plain Melt. Meridia juga sering menggagalkan upaya-upaya jahat Molekbal, seperti ketika Molekbal berusaha menggunakan relik bernama Mortum Vivicus untuk menciptakan badai kematian. Saking pencinya dengan Meridia, Molekbal menciptakan penjara khusus di Gold Harbor untuk menahan para pengikut Meridia. Selain Meridia, Molekbal juga bermusuhan dengan Boethiah. Permusuhan ini juga terjadi karena sifir mereka yang tidak sejalan. Molekbal memerintahkan pengikutnya untuk tunduk kepada perintah tanpa pertanyaan, sementara Boethiah memerintahkan pengikutnya untuk selalu mempertanyakan para pemerintah dan tidak mengikuti mereka dengan buta. Molekbal suka dengan kekuatan dirinya dan merendahkan orang lain, sedangkan Boethiah sangat mencukai kekuatan orang lain, terutama dari para pengikutnya. Molekbal juga bermusuhan dengan Meridia Stegen yang saling mengganggu satu sama lain ketika mereka memiliki rencana untuk menyerang Meridia. Molekbal menihat keinginan Molekbal untuk disembah dan digubungkan sebagai kelemahan, sehingga Molekbal meng-remehkan Molekbal. Para pengikut Azura juga sering mencampuri urusan para pengikut Molekbal, terutama di Morrowind. Molekbal juga bermusuhan dengan Arke yang mempenci penyalahgunaan jiwa mortal. Karena kebenciannya terhadap Arke lah, Molekbal menciptakan para pampir. Pampir ini merupakan mait hidup yang belum mati, sebagai penghinaan dari sepir menek Arke, yaitu siklus kehidupan dan kematian. Kelompok pengikut Arke yang bernama Order of Arke, memiliki tujuan untuk menghapuskan praktik nekromensi dan penyembahan Deidra. Blessing atau berkah dari Arke bisa menjauhi jiwa mortal dari pengaruh buruk Molekbal. Stendard juga memusuhi Molekbal. Para pengikut Stendard sangat anti terhadap penyembahan Deidra dan berusaha untuk memberantas mereka dari Tamriel. Molekbal memiliki beberapa artefak dan relic yang ia turunkan di Narn. Artefak dan relic ini antara lain adalah yang pertama, Maze of Molekbal. Maze of Molekbal biasa juga disebut Vampire's Maze. Maze atau Palugada ini adalah senjata favorit Molekbal. Maze ini memiliki enchantment yang akan menyerap stamina targetnya dan menjebak jiwa makhluk yang dibunuh menggunakan Maze ini. Lalu kala, Molekbal menjebak jiwa seorang ahli tempa Orsimer dan membawanya ke Colt Harbor. Ia memaksa Orsimer tersebut untuk menempa Maze of Molekbal ini. Kemudian yang kedua adalah Crown of Bones. Crown of Bones adalah sebuah makota yang bisa digunakan untuk mengendalikan undead atau mayat hidup. Makota ini diberikan kepada seorang laksamana atau admiral yang memimpin akatan laut gabungan Namriel yang tenggelam dan dibawa ke Colt Harbor. Makota ini memberikan laksamana tersebut kemampuan untuk mengendalikan para pelaut dan awak kapal armada yang tenggelam tadi. Yang ketiga adalah Mortum Vivicus. Mortum Vivicus adalah sebuah senjata kuat yang bisa menyimpan ribuan jiwa. Dikatakan bahwa senjata ini bisa menghancurkan Tamriel jika dilepaskan. Senjata ini tidak memiliki wujud fisik. Ia muncul dalam bentuk bola cahaya dingin yang besar. Ortenhak ini dihadiahkan kepada seorang raja Iliad bernama Anumaril dari kota Abagatelas di Sirodil. Anumaril pada saat itu tidak berhasil menggunakan Mortum Vivicus yang digagalkan oleh Meridia dan pengikutnya. Yang keempat adalah Harvest Hearts. Harvest Hearts adalah atriva yang digunakan untuk memperbudak masyarakat. Salah satu Harvest Heart di Colt Harbor bernama Orchard digunakan oleh Molagbel untuk mengendalikan semua vampir yang ada di meru. The Best is superhasil mengecurkan Orchard ini dan memutus kendali Molagbel terhadap para vampir. Banyak vampir di Tamriel yang menjadi Bloodfin setelah diputusnya kendali ini. Yang kelima adalah Stones of Cold Fire. Stones of Cold Fire adalah batu-batu sihir yang diturunkan Orchard di Vardenpell di Provinsi Morrowind. Batu ini berwarna hitam dan diselunguti oleh api biru yang dingin. Batu ini bisa digunakan untuk memanggil dan mengendalikan daedra dari Colt Harbor. Yang keenam adalah Vampiric Shards. Vampiric Shards adalah sebuah artefak yang akan mengkorup atau merusak siapa saja yang menyentuhnya. Artefak ini digunakan oleh Molagbel untuk menjaga Hist of Hach-Uksir tetap hidup ketika ia membawa pohon tersebut dari Nern ke Colt Harbor. Artefak ini meracuni pohon tersebut, membuatnya tersiksa, sekarat, tetapi tidak bisa mati. Sehingga Molagbel bisa terus memanen Hist Sab dari pohon tersebut. Molagbel adalah definisi dari kekejian dan keburukan. Jika berbicara tentang Daedek Prince, Iblis atau Mahaluk Jahat, masyarakat Tamriel pasti memandang ke arah Molagbel. Karena memang kambing satu ini benar-benar jahat tak tertolong. Para pengikut dan penyembah Molagbel sudah dijamin merupakan kriminal dan orang jahat. Molagbel juga adalah Daedek Prince dengan musuh yang paling banyak, mulai dari para mortal, Aedra sampai Daedra, rata semua. Dimana ada Molagbel, disitu ada penderitaan. Sampai disini dulu pembahasan kita tentang Molagbel. Seperti biasa, masih ada hal-hal tentang Molagbel yang belum kita bahas disini. Itu semua akan kita bahas di lain kesempatan. Karena kalau dibahas disini semua, videonya kepanjangan. Well, that's all for today. I hope you guys enjoyed it. I'll see you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax